Menandai rencana pencalonan dirinya, Nurul Arifin hadir pada pembukaan posko pemenangan di Jalan Lembong, Bandung. Nurul yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar selama dua periode akan berpasangan dengan Hairul Yakin Hidayat. Ya, selain Partai Golkar, pasangan ini juga didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah resmi mendapat pasangan wakil Nurul, segera akan mendaftarkan pencalonannya. Saat yang tepat, karena tanggal sudah mulai besok kan kita harus mulai mendaftar, jadi waktunya sangat cepat sekali. Dan kita akan ke KPU pada tanggal 10 nanti, karena tanggal 9 dilakukan hanya untuk gubernur saja. Jadi saya rasa tidak ada salahnya karena melihat hari pun ini hari yang bagus gitu ya.